Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang atas perkara penelantaran anak yang dilakukan oleh Terdakwa Suryanto Bin Muhak Sidang dengan agenda pemeriksaan Terdakwa dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Egi Novita serta Jaksa Penuntut Umum Ritawati Sembiri dihadiri oleh Terdakwa didampingi penasehat hukumnya Di hadapan Majelis Hakim, Suryanto mengaku sering menyekap dan memukul kedua korban di dalam gudang menggunakan kayu Suryanto meneturkan penyekapan dan penganiayaan terhadap kedua keponakannya dilakukan karena lantaran air dari dispenser yang berada di dalam rumah sering tumpah karena dipegang oleh kedua korban Waktu kejadian itu saya ngulung itu istri saya di rumah sakit Saya gak sekuat itu kan gini pak Saya anak saya di rumah sakit Saya bawa motor ulang tapi pakai istri saya Sebelumnya perkara penelantaran anak ini bisa terbongkar setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dari warga yang mengatakan bahwa ada dua orang bocah telah disekap oleh pamannya sendiri di dalam gudang samping rumahnya Akibat perbuatannya terdakwa Suryanto diancam pidana dalam pasal 76B Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Renghepat melaporkan